Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa musarin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat bertemu pacah dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang diramati dan dimulakan Allah Harapan saya semoga pertemuan ini tercatat sebagai amal salih yang nantinya dapat menolong kita di hadi ketungan amal kelak Amin Salawat dan salam semoga tetap cerah kepada tunjungan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian Saat itu penting sekali Bukan untuk siapa-siapa Melainkan untuk diri kita sendiri Disamping menolakan kewajiban Sebenarnya banyak sekali hikmah yang tergantung dalam sholat Yang ditegakkan oleh seorang hamba Mereka yang rajin sholat secara baik, benar, dan sempurna Biasanya mempunyai tubuh atau jasmani yang sehat Sebab sholat secara benar memang akan menyehatkan seorang secara lahir dan batin Seorang hamba akan merasa tenang hatinya jika sudah memberikan sholat Yang merupakan kewajibannya Sebaliknya Mereka yang malas atau tidak mau melakukan sholat Sebenarnya hati terfiksa oleh diri sendiri Seperti hadis berikut ini Wallahu ta'ala iftarattu ala ummatika Khomsa sholawatin Wa ahadtu indi ahdan anahu man hafadu alaihinna Ya artinya Hai Muhammad Telah aku perintahkan kepada umatmu Supaya melakukan sholat ima waktu Sehari semalam Dan aku janjikan Masa surga Siapa-siapa yang tidak melakukannya Terhadap orang-orang yang melakukan janjiku itu batal Riwayat Ibnu Majah dari Abu Rairoh Inilah janji Allah kepada hambanya Siapa yang melakukan sholat lima waktu Dan tidak melakukan maka Jamin masuk di hurga Namun terhadap orang yang melakukan sholat Maka janji Allah itu akan batal Apa yang dimaksud dengan melakukan sholat Tersebut di dalam surat Al-Ma'un ayat 17 Taukah kamu orang-orang yang merustakan agama Itulah orang yang menghadiri anak yatim Dan tidak menghancurkan mengguri makanan orang miskin Maka jelakalah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang melalai dalam sholatnya Dan orang-orang yang buat ria dan enggan menolong dengan barang berguna Orang yang lalai dalam sholatnya termasuk orang-orang jelaka Yaitu yang sholatnya bolong-bolong Tidak sepuluh nasarat dan lunggunya Kadang sholat dan kadang tidak Sholatnya tidak membuat imannya semakin tebal Sehingga tidak bisa menyegahnya Dari perbuatan keji dan mengukar Sedangkan yang dimaksud dengan ria Adalah melakukan suatu amalan perbuatan Tidak untuk mencari beritaan Allah Melainkan untuk mencari pujian Dan kemasyuran di masyarakat Sedangkan yang dimaksud dengan enggan menolong dengan barang berguna Adalah enggan membayar ajakat Tampaknya sholat tapi layar dalam mengejakannya Tidak kusuk Hingga sholatnya tiada membekas di hati Dan kalahnya ia menganggap enteng berkara ajakat Dan berani pula tidak mengeluarkannya Seperti itu adalah kewajibannya Zaman sholat sebuah yang beragia Orang yang tidak lalai dalam mengerikan suatnya Adalah orang yang peduli pada masyarakatnya Ia dengan hati senang hati Membantu, menolong dan memberikan makanan pada anak-anak yatim Orang terlantar Membantu mereka yang menderita dan kekurangan Baik dengan harta, saran dan pemikiran dan anjuran Ia ikhlas mengeluarkan jagad Ikhlas memberikan sumbangan atau derma bagi kegiatan sosial keagamaan Pendidikan agama bagi anak-anak muslim Sebagai generasi penerus ulama Pada para musholin seperti inilah Yang akan dijanjikan maksirkan oleh Allah SWT Demikian kurang lebihnya Mohon maaf bersasarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati